Oke guys, balik lagi di Papio Channel ya. Jadi kali ini kita mau review pemasangan wrapping di Mitsubishi Miras. Jadi wrappingnya ini, saya kalau tingkat kepuasan 6,5 guys. Jadi, saya itu udah pernah 3 kali wrapping di 3 tempat berbeda. Yang pertama di Outlander Sport, linknya saya taruh di bawah. Yang kedua Outlander Sport juga ganti model, linknya saya taruh di bawah. Dan ini ketiga Mitsubishi Miras. Jadi ini yang ketiga ini, ini yang paling saya nggak puas teman-teman. Dibanding wrapping mobil saya sebelumnya. Jadi ini warnanya merah standar. Jadi dibagi dua, ada warna dasar, ada warna premium color. Ini warna dasar, merah standar aja ya teman-teman. Untuk small kayak gini, harganya 3,5 juta teman-teman. Atasnya di blacktop, nggak ada tambahan biaya. Jadi cuma 3,5 juta. Nah, ini ya tampilannya ya. Tuh, kita lihat sekelilingnya dulu. Nah, ini dia. Tuh ya. Jadi kalau dari kamera, dari jauh sebenarnya bagus teman-teman. Tapi kalau kita lihat detailnya, nanti ya saya lihatin detailnya. Itu banyak yang nggak rapih pemasangannya. Ya, apakah ada gara mobil murah gitu ya. Jadi masangnya salah-salah aja. Ini tampilannya ya. Pemasangannya ini sebenarnya 2-3 hari nyampe selesai. Cuman pas saya kemarin karena antrenya panjang, jadi agak lebih lama teman-teman. Nggak masalah sih sebenarnya. Tuh ya. Tampilannya. Nah, seperti ini. Bagian atasnya. Spion diitamin. Oke. Ini saya kasih tau ya. Kenapa ini di-braping? Gara-gara ya karena dipakai banyak lecetnya. Dipakai Mami Odeo udah beberapa kali lecet-lecet ya. Daripada di-cat kan lebih mahal teman-teman. Kalau cat ini 7,5 juta. Kalau di-braping kayak gini cuma 3,5 juta. Dan tentunya lebih murah teman-teman. Eh, lebih cepat lebih murah. Nah, itu alasan di-braping teman-teman. Dan juga bisa, ya ganti warna lah ya. Seperti itu. Itu alasannya di-braping. Nah, yang bikin saya nggak puas pertama. Saya pikir profesional gitu ya. Yang-rapingnya ternyata nggak segitunya. Kita lihat nih ya. Ini kan di talang air. Kalau di mobil saya sebelumnya, talang airnya dibuka teman-teman. Jadi bodi ini di-braping semua. Waktu di mobil saya sebelumnya. Di tempat-raping lain. Nggak tahu di tempat-raping ini. Tuh, dia cuma potong di sini tuh. Kelihatan nggak sih? Tuh ya. Jadi dia nggak dibuka talang airnya. Dia cuma potong di sini aja. Jadi bagian bodi yang ketutup talang air ini, yang ketempel di talang air ini, ini nggak di-braping. Tuh. Itu satu ya. Saya nggak puas. Ini juga nih. Cuma dipotong batas ini. Harusnya kan dibuka dulu semua. Baru di-braping semua, baru ditempel lagi. Walaupun nggak kelihatan. Kalau di mobil saya sebelumnya begitu, tukang wrappingnya. Tapi nggak tahu yang tukang wrapping ini, begitu cara masangnya. Jadi saya nggak puas. Kedua. Ini nih. Ini lebihannya ini nggak dirapiin. Harusnya kan bisa dirapiin nih. Digunting ya. Dikater. Tuh. Ini nggak nih. Masih gember-gember. Dan ini ada gelombung udara nih. Tuh. Tuh. Ini baru satu hari pas cap pemasangan ya guys ya. Baru selesai kemarin loh ini nih. Jadi bukan yang udah lama. Bukan. Ini baru kemarin diambil. Tuh. Duh gelombung udara lagi. Gimana ngeluarinnya coba. Ah. Nggak puas ya. Nih. Satu lagi nih. Leber-leber. Digunting rapi lah. Gara-gara mobil murah gitu ya. Kalau mobil murah. Asal-asalan ngerjainnya. Nah ini juga nih. Kebuka. Sebenarnya dia ngasih ini sih. Ibarat kata tuh garansi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya. Ada ngelotok-lotok. Dibawa lagi ke sana. Gratis. Itu garansinya teman-teman. Cuman kan ya kita. Waktu kita terbatas ya. Tuh. Ini satu. Gak sok nggak. Gak banyak waktu kita mau balik-balik ke sana. Tuh. Terus. Ada sisa-sisa lem gitu loh. Jadi harus saya bersihin pakai. Tari mover. Gak kelihatan ya disini ya. Jadi kayak ada bekas stiker. Lem bekas stiker tuh masih ada nyeplak disini. Tuh. Terus bagian. Bawah. Tuh udah ngeber-ngeber tuh. Seperti ini sih. Tuh. Kebuka ya. Ini juga nih. Kebuka. Ya gitu lah guys. Banyak detail yang nggak bagus menurut saya. Yang nggak puasnya ya. Terus pion dikasih list apa ini. Kayak begini nih. Saya dulu di mobil sebelumnya nggak pernah dikasih list-list begini. Nggak ngerti lah. Terus handle ini nggak dibukanya. Jadi pada saat masang handle ini nggak dibuka. Jadi potongannya jelek disini. Harusnya kan dibuka ya. Dibuka. Ditempel. Baru dipasang lagi. Ini nggak dibuka. Ketahuan nggak dibuka. Karena potongannya jelek disini. Handle ini juga nggak dibuka teman-teman. Harusnya dibuka dulu semua. Baru di-preping. Ini nggak dibuka. Kalau ini diangkat. Dipasang lagi. Bagus. Ya. Gitulah. Kalau. Ini juga nih. Tuh. Nggak rapi masangnya. Tuh. Disini juga ada. Tuh. Nggak rapi. Harusnya ditekuk lagi ke dalam gitu. Ini juga nggak rapi. Tuh. Cup mesin juga. Tadi pas dibuka. Pinggirannya nggak rapi. Sebentar. Disini tadi. Jadi ini nggak kelihatan kalau dari luar. Ini juga ada gelembung nih. Tuh. Gelembung. Dari tiga kali pengalaman saya raping. Ini yang paling jelek guys. Menurut saya. Kalau kalian tanya rapingnya dimana. Saya nggak mau kasih tau ya. Nanti. Ini lagi. Pencemaran sama baik lagi. Ini juga nih. Ini juga. Mungkin dipikirnya saya yang belum pernah raping kali ya. Jadi asal-asalan mereka ngerjainnya. Tuh. Ini baru. H plus 1 nih. Nggak tahu bertahan berapa lama nih. Kayak begini. Hmm. Saya nggak mau spill tempat rapingnya. Karena nanti kalian nuntut saya gitu ya. Tapi ya beginilah hasilnya teman-teman. Tuh. Kalau dari jauh oke. Dari kamera mah oke-oke aja. Cakep-cakep aja kalau dari kamera. Tuh. Terus kemarin. Saya itu minta. Saya ingat banget. Saya minta ini warna merah. Ini warna merah. Jadi hitamnya cuma batas ini aja. Eh ternyata dihitungin sama dia. Saya males komplain lah. Karena mobilnya mau dipakai kan. Saya males komplain. Biarin aja lah. Tadinya ini merah sebenernya. Pengennya. Nah ini juga gelembung nih. Tuh. Gelembung juga tuh. Gara-gara mobil murah ya. Kalau mobilnya jelek. Harjainnya salah-salahan. Kalau mobilnya bagus. Harjainnya bagus gitu ya. Harusnya nggak boleh gitu lah ya. Semua mobil itu harus diperlakukan sama. Tuh. Tadinya saya mau masang untuk mobil ini. Mau masang yang premium color untuk mobil ini. Tadinya. Saya udah ada Naksir. Satu. Merah. Merah apa? Merah Ferrari gitu ya. Itu masuk yang premium color. Tadinya mau wrapping yang ini. Cuman karena ngeliat hasil yang ini jelek. Kayaknya nggak jadi deh. Kalau yang punya wrapping nonton video ini. Ya mohon maaf ya. Tadinya saya mau wrapping yang ini juga. Tapi karena melihat hasil yang ini jelek. Kayaknya nggak jadi deh. Nggak bakal saya wrapping. Soalnya ini. Ya mobil kesayangan yang ini. Kalau hasilnya jelek saya nggak mau. Kecewa. Karena hasilnya ini jelek yaudah. Saya nggak jadi yang ini. Yaudah lah gitu aja teman-teman ya. Agak kecewa kali ini. Mungkin dianggap mobil murah sama mereka. Jadi ngerjainnya salah-salah. Karena kalau saya lihat disana itu biasanya mobil-mobil mewah gitu ya. Pajero gitu-gitu. Fortuner. Mobil-mobil bagus. Mercy. Bahkan ada. Apa itu namanya tuh? Defender. Defender pernah disana. Saya lihat di IG-nya kan. Ya mungkin kalau mobil bagus dikerjanya bagus. Kalau mobil murah dikerjanya salah-salah. Jadi saya agak kecewa sebenarnya. Yaudah lah. Gitu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.